Hai tadi satu lagi coba langsung nah ini dia Oh macam disini let's go macam kita by one walaupun sebenernya gua nggak bisa berantem ya tapi yaudahlah nampus meninggal kalau kampret dikit lagi coba Oke meninggal akhirnya ya let's go Oke halo semuanya kembali lagi sama gua Hendir stuputra di channel orang gak penting jadi di video kali ini kita akan bermain game dinasti wario 6 lagi untuk melanjutkan story mode dari legend of sukel yang oke disini kita sudah memasuki stage yang ketiga ya dan langsung aja disini kita bakalan battle di Chengdu cuy oke langsung aja disini kita skip karena nanti nanti bakalan gua ceritain sendiri ya Oke disini kita lihat ada cutscene dimana lagi ada cukel yang dan pangtong lagi jalan bareng cuy oke oke jadi kalau tempat gua agak sedikit berisik mohon maklumnya aja lah ya karena memang tempatnya kayak gini cuy oke dan sekarang kita fokus ke kacinya lagi cuy tapi nonetheless i know i know that is why they all follow him i do feel for you though zugei leon thanks to his gentle nature your strategies look especially cruel i do not care i will do all that I can I do not seek reward it is for Liu Bei to be loved not me yes you are right that is true then let us do what is necessary to create the path for that gentleman and help him change this harsh world of ours right sugei leon anjir tingginya bisa kalian lihat ya cuman sepinggangnya cokali yang ngampret Oke udah selesai kah jadi sedikit cerita tentang pangtong ya jadi pangtong ini mempunyai kepintaran 10 kali lipat lebih pintar daripada cukel yang suyoke dan pangtong ini tidak memihak kepada kerajaan siapapun tapi karena cukel yang ini kenal dengan pangtong jadi pangtong itu lebih sedikit memihak kepada kerajaannya su atau kerajaan Liu Bei dan pada intinya battle of Chengdu ini adalah merebut kekuasaan Chengdu dari tangan Liu Zhang ya oke langsung aja disini kita pilih weaponnya akan kita ganti menggunakan weapon yang berelemen listrik oke dan kudanya itu masih sama dan disini langsung aja kita ke kondisinya dimana lawan kita adalah Liu Zhang oke dan disini targetnya kita skip ya karena menurut gua itu beban anjir oke di battlegroundnya kita ada Liu Bei sebagai raja kita ada Sun Sang Kiang jadi bagi kalian yang belum tahu Sun Sang Kiang ini siapa jadi Sun Sang Kiang ini adalah anak dari Sun Jian adek dari Sun Che dan Sun Kuan tapi kenapa kok dia itu ada di Liu Bei force gitu jadi dia ini dinikahin dengan Liu Bei cuy oke oleh kakaknya ya dan disini ada Zou Yun juga ada pangtong pastinya ada Huang Zhong ada Wei Yan ada Guan Suo dan lain sebagainya cuy oke dan di Liu Zhang force itu ada tiga doang yaitu ada Liu Zhang ada Lu Yi ada Zhang Yi ya cuman itu doang cuy oke dan mungkin nanti bakalan muncul lagi ya langsung aja disini kita start game-nya let's go oke ini adalah map kita kali ini ya jadi kayaknya itu persungayan perkebunan gitu ya kan tebing-tebing bukan bener co oke tapi nggak papa let's go langsung aja disini kita selesaikan misi kita ya untuk merebut tanah Chengdu dari tangan Liu Zhang oke dan seperti biasa disini PC gua agak dikit ngelak tapi ya maklum lah ya karena PC kentang co tapi nggak parah-parah banget anjir Oke kita fokus ke game-nya ya aduh kok kita kena pukul terus anjir mampus Oke tempatnya udah kita ambil sekarang kita ambil ininya ya menara panahnya cuy oke level kita sudah memasuki level 2 bisa kalian lihat di sebelah kiri ya di deket fotonya cukel yang oke jadi seperti biasa kalau kita pingin ngambil tempat menara panah kita itu harus membunuh anak buah yang menggunakan panah cuy bukan anak buah biasa kayak gini nggak bisa cuy oke itu nggak dihitung ya Oke jadi dua lagi nah ini dia oke udah meninggal berarti tempatnya udah bisa kita ambil ya bisa dilihat dari yang atas itu cuy 16 itu ya oke di belakang ini ada orang cuy ini kita bantai dulu lanjir ini siapa nih di sini nih Oh zangyi ini loh zangyi kampet Oke mati co oke seperti yang kita duga tadi ya dimana disini pada muncul lanjir anak-anak buah dari liuzang tuh jadi banyak co nih tuh ada lukyun ada luki ada dengkian ada laitong liuba veiguan dan mungkin ada anak buah yang bakalan muncul lagi mungkin ya aku juga enggak tahu co oke di sini ada liuba veiguan nah kita padahal udah masuki level yang ketiga lah ya aduh cocok ini kalau kita biru kayak gini itu demg dia lebih sakit ya kalau kita nggak dipukul jadi ini menurut gua skill segitiganya ini lebih susah ngenain target cuy entah kenapa ya karena ya kita harus ngarahinnya harus bener cuy nah ini dia yang gua suka ya ultimate cuy jadi semuanya kita itu udah penuh nih Oh harus pacu kalau enggak pas ya nggak bisa anjir lu gua tembak tuh mampus kalau mati lu ya Oke sekarang kita kesini dulu ya ini kita ambil dulu tempatnya kayaknya ini menara panah cuy kok menara panahnya di atas so bukan dibawah ya ini kita ambil dulu ya perbatasan kampret ini Oke disini ada orang kau ada cuy lukyun Oke liukun bukan lukyun ya itu mata sendiri cuy aduh terbukul lagi Oke mantul Oke jadi tadi ada Wayan ya dimana Wayan itu adalah anak buah setia daripada sukel yang ini cuy Oke jadi pas sukel yang ini ninggal nanti Wayan itu bakalan berkhianat kepada negara-nya sendiri ya pastinya Oke disini ada orang lagi nah ini dia hmm lu gua tabrak seperempat tuh kurangnya cuy sangat-sangat tidak sakit sekali anjir aduh sumpah ini gerakannya lemah banget anjir langsung aja kita udah udah aduh belum mati malah pergi dia anjir Oke ini mampus meninggal loh ini petirnya sakit benar surius sakit banget coq aduh nggak kenal lagi padahal itu sakit banget loh oke bentar kita lihat pangtongnya di mana cuy kita harus melindungi pangtong kalau bisa Oh dibawa coq tapi dia sama temen kayaknya bodoh amat ah ini kita ambil dulu tempatnya yang penting aduh malah jatuh ke bawah kampret Wah anjir bener anjir bener tapi yang penting itu enggak mati cuy ininya siapa namanya Liu Bei ya Wah sumpah nih ngeselin banget cuy malah jatuh bawah gua kampret Oh tapi bisa kesana cuy tapi kita ambil tempat yang ini dulu kali ya tempat ini kita bakal kuasain semua cuy jadi selalu aja lah nggak usah terlalu terburu-buru anjir oke meninggal 10 lagi let's go ini ada orang nih bodoh amat tuh pangtong mati kayak ya bodoh amat lah ya intinya kita biruin semua map ini coy oke di sini pangtong di jebak ya dimana dia ini ya kayak gitu itulah kita lihat dulu ya well well look at what we have here are you lost you didn't really think you pass so easily through a road like this Oke di sini pangtong di jebak abis itu dijatuhin batu dari atas cuy kalau nggak salah ya coba kita lihat dulu nih dijatuhin gak nih Oh enggak coberarti gua salah ya berarti ingetan gua itu kurang tajam coy ya maklumlah udah lama gak main cuy jadi gua main game ini bukan gimmick gimmick ya asli coy Oke tempat ini udah kita ambil sekarang kita ke sini coy tempat kita udah diambil tadi ya kita biruin semua map ini ya pokoknya Oke aduh nggak kenal lagi sebenernya kita ini suruh bantuin pangtong lah kalau nggak dibantuin kayaknya dia meninggal coy tapi yaudahlah ya gua nggak peduli dengan mereka coy oke mampus meninggal nggak lo ngakret nah ini kita mau kesananya itu kayak mana cowok susah nih coy kita harus lewat mana nih masalahnya nih kalau mau kesana ini ini mapnya ngeselin anjir serius dah nih lewat mana nih kita nih ya lewat sini kan bisa nggak nih kalau kita lewat sini ya oke guansu udah sekarang tuh tuh minta pertolongan dia anjir bisa nggak nih lewat sini nih oh bisa cuy ini kita ambil dulu tempatnya ya oh kita uti rame banget disini co mampus meninggal nggak lo ngapret padahal ada tuh hujanjong anjir oke jadi hujanjong ini adalah salah satu pendekar harimau harimau ya gila pendekar harimau atau jadi ada lima jendekar harimau dia ada Zoyu abis itu ada mampus belum mati anjir susah banget anjir oke bentar-bentar gua bunuh dulu coba sini ceritanya nggak kena anjir oke udah mati langsung aja kita jalan oke jadi pendekar harimau itu ada lima ya jadi ada hujanjong ada macau terus ada guanyu abis itu zhangfei satunya itu kalau nggak salah Zoyu eh Zoyu udah sebutin ya 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 itulah pokoknya ada lima cuy dan disini macau masih menjadi musuh ya karena macau ini belum ditaklukin oke jadi macau itu adalah pemimpin suatu suku dan dia itu bakalan takluk sama kita cuy oke walaupun takluk dia juga nggak bakal mau dikontrol sama Liu Bei ya jadi dia itu kayak salah tapi ya dia masih kayak pingin sendiri lagi gitu Oke nih di belakang kita rame banget cuy amir upon my larger strategy kalau lawan dulu nih waduh ini si siapa namanya Liu Bei di bawah sih serius lebih di bawah ya jadi kita harus ke Liu Bei anjir kalau enggak Liu Bei bisa mati nih kayaknya masih ada satu lagi dah Oh iya di satu lagi nih di bawah tempat di atas sih dia nih anjir susah bener oke bentar kita harus bantuin Liu Bei kalau enggak Liu Bei bakalan mati cuy oh Liu Bei masih di bawah ya masih agak jauh cuy ini musuhnya satu lagi dimana cuy di atas kah loh gimana nih kok nggak ada gitu cuy bentar 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 kita kesini dulu ya siapa tahu ada cuy biasanya oh anjir ini ngerjain gua dua orang ini waduh malah aduan nggak tuh sama gua cuy hapus meninggal nggak lu kakrat aduh hmm nggak kena anjir get lagi padahal oke mati satu hmm lho oke meninggal disini kita bakalan nyusul Liu Bei ya mana nih kuraguan nih bandel nih kuraguan nih biasa nih aduh di bawah cuy jadi kita harus jalan kesini dulu kuda gua masih di bawah nah ini dia kuda gua disini cepetan masih kambat lah oke kita ke bawah dulu ya tuh kan anjir emang Liu Bei ini mati lu ntar kambat kambat waduh dijaga lagi ini ada jalan pintas nggak nih waduh nggak bisa cuy liu Bei lihat deh diproyok dia cuy ini kita ambil tempatnya dulu ya biar nggak balik kebalik cuy aduh oke di sini ada siapa itu namanya lah pokoknya let's go waduh panas sih kuda gua ih ngeselin anjir oke kita bawa kebawa kebawa cepetan cuy kalau nggak mati ini ntar Liu Bei jir bodoh amat waduh ini harus dibuka lagi pintunya kampret oh enggak cuy enggak cuy ini menerap panah ya jadi langsung aja nih kita kebawa Liu Bei ngapain maju-maju goblin lah ampret juga orang ini harus meninggal loh oke I'm coming Liu Bei waiting for me aduh pake nyakut juga lah sorry I'm late I'll be right there brother bodo amat eh dibawah kah dibawah cuy dibawah cuy dibawah cuy oke ini dia Liu Bei kampret sebenarnya masih penuh ya sebenarnya masih penuh sih tapi kalau dibiarkan aja bisa mati cuy langsung kita ulti oke meninggal semua ga belum cuy ini kok masih ngelawan nih kenapa lu haa sekali lagi haa lo meninggal lu gua rasa enggak lo eh kok enggak nganti Dori cuy eh bukan kami-kami ya anjir ada satu lagi cuy di blank cuy nah ini dia oh macam disini let's go macam kita by one walaupun sebenarnya gua nggak bisa berantem ya tapi yaudahlah hampus meninggal ga lo kampret dikit lagi cuy oke meninggal akhirnya ya let's go oke eh ini kuda sampah cuy kuda gua oh kuda gua kuda gua kuda gua kuda gua anjir kok gua kayak kuda sapa gitu ya kan oke bacot lo Liu Bei kampret mau meninggal ntar lo kayak mana lo oke ini kita rebut tempat ini dulu ya sebenarnya itu tempatnya itu pengen gua rebutin semua dulu cuy tapi Liu Bei nya itu buru maju anjir jadi kayak mana ya takut mati cuy Bangtong udah meninggal ya udahlah mau kayak mana lagi ya see why yang udah maju udah berbar bar semua cok disini co manNya co tau lagi gua mau ngomong apa si oke meninggal oke 4 lagi oke 2 lagi Mana sih Oke meninggal loh Padaan Wih gila loh Kalian liat loh Di atas sebelah kiri itu ya Itu udah pada ke atas semua cuy Jadi gue harus ke atas nih Yaudah lah ya Eh tapi kita kesini dulu cuy Bodo amat Mau langsung menang Kayak apa Tempatnya Atau mapnya Harus kita biruin semua cuy Oke kalau belum biruin semua Kita gak bakalan lawan raja ya Walaupun menang ya Bodo amat lah Oke mana lagi nih Wih cepetan wih Wih anjir gue dimainin co Nggak kena pula Wih gede Gokil Oke mati juga ya Akhirnya Kita ambil tempatnya Sekarang kita ke bawah cuy Ini ada orang nih Disini soalnya ya Aduh kena cuy Kena cuy Kita ulti dah Oke mati juga ya Oke mati juga ya Disini ya Oke ada dua tempat lagi Yang belum kita ambil Jadi kita ambil dulu tempatnya Yaitu di bawah Sama di sebelah Atas kanan cuy Oke Oke kayaknya kita langsung ke ini aja deh Kemana namanya Ke tempat raja cuy Soalnya nanti kita gak ke bagian cuy Oke let's go Ini kita kemana cuy Lewat sini kah Lewat mana cuy Ini tempatnya agak sedikit Membingungkan Anjir Disini bisa gak Oh gak bisa cuy Kampret Lewat mana sih Lewat sini dah kita dah Bodo amat dah Hmm Jalannya buntu Saudara-saudara Sekarang kita lihat sini Saudara-saudara Aduh Tempatnya tinggi lagi satunya tuh Menara panahnya Bodo amat dah Oke let's go Kita tempat Raja ya Ini Zhang Fei Ngapain lu Sisi Goblin Bukanya bantuin Liu Bei Kayak Oke Di mapnya udah hampir Biru semua ya Wih makan ayam dulu Kita co Hmm mantul Oke let's go Ini di depan nih Kastilnya Kita bakar tempat ini Bos Kita bakar bos Kita bakar bos Tempatnya bos Kita bakar bos Waduh Sampai ngelaki sih Anjir Kita bakar Kita bakar lagi Gila lo Ngampe ngelak Gak tuh Sebuah Mana liubinya Di mana sih Kampret Oh liubinya masih di bawah Ternyata coy Kita bakar lagi coy Nah ini dia Pokoknya Kalau udah habis Baru kita ulti coy Woh mampus loh Kena bakar loh ya Nah lagi gak Ah loh Mampus loh di buku ya Oke sekarang kita ulti Udah auto Meninggal pokoknya udah Nah lo udah Akhirnya kita menang ya Sebenernya battle nya Masih easy lah ya Sebenernya Macem-macem Ngampret Oke dan akhirnya kita memenangkan Battle yang ketiga ya Yaitu battle dimana tadi Chengdu Chengdu Oke Dan kita juga sudah menaklukkan Macau Seperti biasa disini kita skip aja Karena level kita sudah maksimal semua coy Oke ini kita skip 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 Kudanya juga kita skip Oke ada kacin kah Oh gak ada coy Oke jadi ya Mungkin sekian dulu ya videonya Jangan lupa like komen subscribe Enggak juga gak apa-apa Dan sorry kalau ngomong gue masih belibet Dan sorry juga kalau PC nya ngelak-ngelak ya Karena masih kentang coy Oke See you next time And bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa